Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Reni Marlina Oke guys, balik lagi nih ya di channel youtube aku Udah Kalau aku liat video terakhir aku yang aku upload Itu ya, itu 6 bulan yang lalu Eeeh, udah lama banget Tapi insyaallah Di paruh 2024 ini insyaallah aku bakal Sering upload video ya teman-teman Mohon maaf bila banyak Apa pertanyaan Yang belum sempat aku terba Yang belum sempat aku balas itu mohon maaf banget ya teman-teman Nah insyaallah pada kesempatan kali ini Aku bakalan sharing lagi Bakal bikin video lagi Semoga semakin panjin So setan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Oke guys Jadi di video pertama aku di paruh 2024 ini Ya mungkin aku gak akan bahas dulu mengenai Ekonomi syariah, mengenai judul skripsi, ataupun pertanyaan lainnya Disini aku pengen berbagi aja, sharing aja Jadi selama ini kenapa sih gak upload video di youtube khususnya ya Teman-teman mohon maaf banget Padahal banyak banget yang sering nanya ke aku Kok youtube-nya belum ada video terbaru lagi dan lain sebagainya Nah jadi memang beberapa bulan lalu itu Aku punya kesimukatan sendiri ya teman-teman Jadi mohon maaf Antara membagi konten dengan pekerjaan Dengan pendidikan Itu masyaallah Mungkin nanti aku bakalan sharing ke teman-teman semua gitu ya Gimana sih caranya manajemen waktu yang baik dan benar gitu ya Aku juga sambil belajar juga Jadi so mohon dimaafkan Insya Allah kita tetap keep in touch Silahkan teman-teman kalau mau ada pertanyaan Semoga bisa terjawab Dan aku memang sekarang lagi aktif itu di media sosial sebelah ya teman-teman Jadi silahkan Jadi teman-teman boleh DM ataupun komentar disana Karena kalau youtube memang itu khusus untuk video sharing aku Atau misalkan video-video yang memang mengenai pertanyaan dari teman-teman Yang perlu aku jawab dengan waktu yang cukup lama Nah pada kesempatan kali ini mungkin aku pengen sharing ya teman-teman Alhamdulillah Jadi ini adalah tahun pertama Aku bisa studi lagi Masuk S3 Jurusan pendidikan Aku excited banget Jadi kayaknya tahun ini aku bakal disibukan dengan yang namanya disertasi ya teman-teman Aduh kenapa ya ekspresi aku kayak gini Sorry, sorry Oke teman-teman jadi aku pengen sedikit cerita ya Pertimbangan perjalanan aku sekarang memilih untuk melanjutkan S3 Atau studi dokter aku Kampusnya gak perlu aku sebutin teman-teman Cari tau sendiri ya Nah intinya masih di Indonesia, dalam negeri Kemudian jurusan aku pendidikan Sedangkan aku sendiri sekarang sebagai praktisi ekonomi syariah Di perbankan syariah gitu Itu gimana sih kok bisa jadi pendidikan gitu ya teman-teman Pertama Itu dengan pertimbangan yang cukup lama gitu ya teman-teman Aku bisa Cek peluang ini itu Jadi udah dengan perhitungan yang cukup lama juga gitu ya Dan aku memutuskan untuk menempuh jalur pendidikan gitu ya Pendidikan S3 Mungkin aku mau sedikit sharing aja Pertimbangan perjalanan kisah aku Mengambil jurusan Melanjut pendidikan S3 ya Ini mungkin banyak banget pertanyaan ke DM aku Kak keren banget sih kok mau sih S3 gak capek apa ya Udah S1, S2 gitu kok tetap mau kuliah gitu lagi Teman-teman jadi untuk masuk ke S3 itu memang harus dipikirkan secara matang-matang gitu ya Jangan jadi followers aja Jangan jadi momo orang udah S2, S3 gitu Ikutan lanjut studio gitu Tapi tetap teman-teman harus ada goals atau tujuannya Itu yang paling penting gitu Yang pertama adalah tujuan Yuk mau lanjut pendidikan S1, S2, S3 itu apa tujuannya gitu Entah itu untuk mendapatkan karir yang lebih bagus Entah itu misalkan pengen apa namanya Mendapatkan ilmu yang banyak bermanfaat Sehingga kita bisa sering berbagi gitu ya Ilmu kita kepada orang lain Jadi memang si goals ini Tujuan ini teman-teman harus tentukan dari awal gitu ya Jangan sampai ikut-ikutan aja gitu Kita ketahui bersama bahwasannya Orang yang lanjut kuliah S1, S2 itu Untuk mendapatkan karir gitu ya Di masa depan yang lebih baik lagi tentunya Tapi gitu ya Di balik itu juga teman-teman harus pikirkan juga Tujuannya, tujuan yang paling penting Tujuan tentu berbeda-beda ya Aku sama teman-teman pasti beda tujuannya Kemudian kedua Prospek gitu ya Prospek ke depannya gitu Kita melanjutkan pendidikan S1, S2, ataupun S3 Apalagi nih ya Aku berani ngambil pendidikan S3 Itu memang karena I want to be lecturer gitu ya Aku pengen jadi pengajar Aku pengen jadi dosen gitu ya Pokoknya perguruan tinggi di Indonesia saat ini Dan aku pengen mengembangkan karir Dan pengabdian aku nanti itu di dunia pendidikan Itu salah satu goals tujuan aku Sehingga dengan apa Pertimbangan yang cukup lama Yaudah aku ambil S3 Dan aku ambil S3 juga Aku ambilnya secara linear juga ya teman-teman ya Jadi diperhatikan juga linear S1, S2, dan S3-nya gitu Karena aku S1 sama S2 itu gak linear ya Sangat jauh berbeda Nah sekarang makanya di S3 aku ini Aku ngambil yang setidihnya satu rumpun gitu ya Dengan S2 aku Jadi insya Allah Pada kesempatan kali ini Di studi Tahun pertama S3 aku ini Aku akan fokus di dunia pendidikan Jadi mohon doanya Mohon pembimbingannya juga buat teman-teman Nah kemudian yang ketiga adalah Yang harus teman-teman pikirkan itu Dari sisi agaran ya teman-teman Mungkin banyak di luar sana yang Masuk jurusan Masuk perkulihan S2, S3 Itu mendapatkan beasiswa gitu Bahkan S1 juga ya Banyak sekali beasiswa gitu Nah apakah aku masuk salah satunya Ini memang budget sendiri Tapi kedepannya insya Allah Untuk riset Bisa sambil berjalan ya Kita mencari Dana hibah riset Atau beasiswa S3 lainnya gitu Ini banyak banget Kalau kita mau Cari beasiswa tersebut gitu ya Baik itu dari dalam negeri Ataupun di luar negeri Mungkin banyak banget Kak kenapa sih gak ambil S3 ke luar negeri gitu Usually aku belum Apa ya Istilahnya belum kepikiran gitu ya Ke arah sana Setidaknya Kalau misalkan ada Kesempatan di dalam negeri Ya kenapa enggak gitu Karena memang aku melihat Mungkin aku berbeda ya Sama teman-teman yang lainnya gitu ya Rekan-rekan aku ya Masya Allah gitu ya Mereka semangat banget gitu ya Kalau kita lanjutin S2, S3 itu ke luar negeri Tapi memang Itu balik lagi ya Ketujuan kita Kita pengen jadi apa Kita pengen Mau ngapain Yang penting Dengan pilihan tersebut Teman-teman Akan Bermanfaat nantinya ya Bermanfaat khususnya untuk Dunia pendidikan khususnya gitu ya Sehingga ilmu kita itu gak sia-sia gitu ya Jadi Istilahnya sampai kapanpun Jangan ada kata menyesal Teman-teman JT S1, S2, S3 Insya Allah Pasti dimudahkan segalanya Dan aku percaya itu Mau yang beasiswa atau yang gak beasiswa Kalau kita Niatnya untuk menuntut ilmu Itu insya Allah Dimudahkan banget teman-teman Gitu ya Alhamdulillah aku dari S1 kemarin itu Aku dapat membeasiswa Dan sekarang S3 pun lagi ngejar Beasiswa juga Jadi Mudah-mudahan Ini menjadi pilihan terbaik So Buat teman-teman Yang Dari kemarin-kemarin Dari belom-belom Nanya Karena ini kemana aja Karena ini kemana aja Memang aku lagi beberapa mempersiapkan Untuk Studi lanjutan aku ini Jadi mohon doanya teman-teman Semoga setelah Studi S3 ini Aku bisa sering berbagi Ke teman-teman Mengenai kehidupan S3 itu Seperti apa Tentu banyak banget Yang akan aku ceritakan Gitu ya So Stay tune terus di Youtube aku Makasih banyak Buat teman-teman yang Masih Stay tune terus Masih menjadi Subscribersnya Redi Warlina So Aku mempercayai Terima kasih Tetap semangat Teman-teman Oke Dari aku mungkin Cukupkan sekian dulu ya Teman-teman Nanti kita lanjut Di next video Bye-bye